Cepet, kaya, semakin berkembangnya media sosial seperti TikTok, semakin juga banyak konten-konten terhadap keuangan. Yang mereka pada bilang, melek finansial. 15 kebiasaan yang bikin gue miliarder di umur 15. Pertama, mindset. Dan sambil waktu berjalan, makin banyak aset-aset yang kita harus melek finansial. Seperti aset kripto yang namanya NFT. Pasti bikin kita tambah bingungan, kayak, kok bisa ya? Gue juga pengen main nih. Jangan kalian main dulu sebelum baca buku ini. Hai, warna kreatif. Buat kalian yang mau kenal, sama-kenal dulu nama gue Agus Yohalim. Di mana di channel ini gue usah ngomongin sudut pandang kreatif. Gue mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif nih. Negosiasi dengan klien, mau itu kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif, akan selalu gue bahas channel ini. So, buat kalian yang berenang, tolong dipencet tombol leksi, guys. Karena seriusan, itu ngaruh buat gue nyembah Dewi Algoritma. Hari ini adalah Kultum. Kuliah 7 menit di mana gue bakal coba extract value mengambil lilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan buat kalian baru sini, formatnya adalah gue bakal share dulu poin-poin yang gue dapet dari buku ini. Dan di akhir video akan ada yang namanya Peran Antagonis. Disclaimer dulu, poin-poin ini adalah gue punya impresi. Mungkin apa yang gue dapet dengan apa yang coba author itu pengen coba sampaikan bisa jadi dua hal yang berbeda. Dan di sini juga berhubungan dengan kalian yang bilang bahwa buat apa beli buku lagi udah dibacain. Ini adalah impresinya gue. Mungkin kalian bisa dapet bias dari cara gue ngejelasinnya. Kalau kalian membaca buku sendiri, itu hanya kalian punya otak, mata, dan buku tersebut kan. Tidak ada orang ketiga seperti gue. So, buat kalian yang beneran suka, gue tetap highly recommended buat kalian beli bukunya sendiri. Dan hari ini, bukunya highly requested dan gue juga udah pernah bahas sebelumnya. Yaitu Psychology of Money by Morgan Hossel. Kenapa menurut gue pengen ngebahas part 2 dari buku ini? Karena gue lihat orang-orang tuh lagi hot banget terhadap aset-aset yang bisa bikin kita cepat kaya. Jadi gue rasa ini saat yang tepat untuk bikin part 2 Psychology of Money. So, kita mulai aja. Pertama, untuk kalian yang males untuk nonton video gue yang sebelumnya. Jadi, di video sebelumnya gue udah ngebahas Psychology of Money ini dengan poin-poin ini. Jadi, kaya itu adalah soft skill. Dimana perilaku kalian lebih penting daripada apa yang kalian tahu. Compounding. Dimana returnnya mungkin terlihat kecil, tapi kalau misalkan tiap tahun bisa konsisten, hasilnya bisa eksponensial. Definisi kaya menurut Morgan Hossel adalah kalian itu bebas. Kalian bisa bebas memilih apa yang kalian mau coba lakukan. Ada perbedaan antara orang sudah kaya dan orang menuju kekayaan. Mereka punya profil resikonya pasti juga sudah berbeda. Nothing is free, market bisa naik, bisa turun juga. Gak ada orang gila di dunia ini, semua orang mempunyai background masing-masing. Dan kita punya profil resiko bisa berkorelasi dengan tahun kelahirannya kita. Dan chart ini menunjukkan kenapa anak-anak muda yang melek finansial ini akan lebih terekspos ke dunia saham. Karena market lagi bullish dan cari duit tuh gampang. Orang kalau misalkan mau beli sesuatu barang yang mahal, biasanya itu bukan karena barangnya yang mahal, tapi karena mereka ingin mendapatkan validasi bahwa mereka tuh mempunyai barang mahal. Tel investment, dimana investasi yang kecil-kecil aja seperti ekor, tapi kalau misalkan berhasil itu eksponensial dan bisa terlihat off loss kalian yang kecil-kecil lainnya. Buat tau support yang argumennya, gue highly recommended kalian nonton video gue yang ini. Resiko dan keuntungan. Kalian pasti pernah lihat quotes-nya Bill Gates terhadap namanya sukses itu dibilangin guru yang lousy, yang tidak kompeten. Karena kalau misalkan kita udah sukses, kadang-kadang kita malah dapet blind spot bahwa kita itu untouchable, kayaknya kita tuh bisa ngelakuin apapun. Tapi si Morgan Housel juga bilang bahwa kalau misalkan failure, kegagalan, itu bisa menjadi lousy teacher juga. Poin yang pengen disampaikan si Morgan adalah, di capital market ini yang lebih mature dibanding aset-aset lainnya, orang-orang itu bisa kaya dengan hoki. Jadi kalian benar-benar harus bisa mitigasi antara resiko dan keberuntungannya kalian. Kalian pasti sering dengar bahwa kalian harus investasi untuk jadi kaya. Kita kasih contoh kalau misalkan kalian di tahun lalu mendapatkan gain dari portfolio kalian 10 juta. Si Morgan Housel argue, kalian punya savings harus melebihi kalian punya portfolio gain. Kenapa? Karena dia argue kalau misalkan market outcome itu nggak dikontrolnya kita kan. Kalau misalkan kita punya savings, itu kan dikontrolnya kita. Kita bisa being frugal. Masuk di akal kan, tapi orang kagak dapet karena harus menurunkan mereka punya gaya hidup. Dan itu yang kadang-kadang ngerusak sikis kita kan. Kayak kok gue harus ngurangin gaya hidup gue bro? Gue kan gain. Jadi coba gue ulang, contoh gue sama lu sama nih ya. Kita punya penghasilan 100 juta di tahun ini, contoh doang. Dan lu mempunyai return lebih tinggi dibandingin gue. Lu bisa dapet 20%, gue cuma dapet 15% contohnya. Abis itu tapi gue bisa neken gaya hidup gue gila-gilaan. Sedangkan lu malah menaikkan gaya hidup lu dengan lu punya gain. Kalau misalnya berkecimpun di capital market, orang-orang selalu bilang lu harus rasional. Lu kagak boleh orangnya emosian. Morgan Housel setuju, tapi poinnya Morgan Housel adalah kalau misalkan orang-orang yang benar-benar pintar di capital market ini, mereka optimalisasi untuk mereka tidur nyenyak. Bukan optimalisasi untuk portfolio mereka makin tinggi return-nya. Gue tau ini pasti agak asing kan buat kalian. Bro, buat apa reasonable bro? Pokoknya rasional aja loh. Kalau misalnya lagi loss ya, kita harus cut loss kan? Poinnya Morgan Housel, itu pentingnya kalian punya independent thinking terhadap stok apa atau aset apa yang kalian mau pilih. Asumsi kalian suka banget sama stok A, dan kalian percaya banget sama perusahaan ini. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut lagi jatuh, kalian kagak bakal berasa, eeeh gitu. Pasti kalian berasa, gak apa-apa performance stoknya lagi jatuh. Tapi usahanya gue masih percaya. Compare, kalau misalnya kalian blindly follow orang punya stok pick. Kalian bingung kan kayak, aduh kok jatuh sih? Kapan naiknya nih? Kalian tau permainan yang namanya blackjack. Dimana di permainan ini bisa dihitung kartunya dan memaksimalkan kalian punya keuntungan. Tapi di argue sama Morgan Housel, keuntungannya kalian pun paling cuma sampai 51%. Dimana kalian masih 49% masih mungkin kalah. Oleh karena itu, dibilangin rule of thumb-nya, kalau misalnya kalian mau masuk ke suatu aset atau apapun itu, at least itu 1 banding 10. Contohnya kalau misalnya kalian punya 1000 dolar, ya alokasikan aja 100 dolar ke sana. Yes, walaupun kalian punya 2% edge dibandingin si dealer, tapi kalian mengantisipasi from for error. Berubah tuh kagak salah. Kalau misalnya kalian memiliki financial goal yang berbeda dengan kalian di 10 tahun yang lalu, itu kagak salah guys. Dan si Morgan argue bahwa kalau misalnya kalian do it sooner than later, kalian pasti lebih happy dengan dirinya kalian. AKA ignore sunk cost. Dua kata yang ngubah hidup gue. Sank cost. Atau bahasa Indonesia-nya, biaya tenggelam. Gue kenal konsep ini pas gue masih di jurusan ekonomi. Konsepnya simple, dimana biaya yang dikeluarkan tidak bisa kembali lagi. Analoginya, lu butuh jalan 1 km untuk ke toko es krim. Dan pas udah 500 meter, lu baru inget, ini kan hari Minggu. Buka gak ya? Terus lu mikir, ah udah nanggung, terusin aja. Mungkin analogi toko es krim ini terdengar bodoh buat kalian. Tapi pola pikir ini, ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti di karir kalian. Kalian udah buang waktu 3 tahun di karir X, dan kalian udah berasa kagak happy. Tapi kalian berasa, masa gue buang waktu, effort dan uang gue selama 3 tahun ini sih? Effort, waktu dan uang inilah, sunk cost kalian. Biaya yang udah dikeluarkan, dan tidak bisa kembali lagi. Karena sunk cost ini, kalian jadi takut untuk mengambil keputusan. Dan akhirnya, kalian tetap melanjuti hal-hal yang bikin kalian sedih, dan bahkan depresi. Sama halnya seperti kalau kalian investasi di saham. Kalian lihat saham yang kalian investasi sudah lost 20%. Tapi kalian gak mau nerima itu adalah sunk cost. Sama halnya kalau misalkan kalian udah baca buku 200 halaman. Sisa 100 lagi, masa gue gak habisin sih? Sama halnya kalau misalkan kalian ada di toxic relationship. Udah 5 tahun, masa putus? Ini yang namanya lost aversion. Kecenderungan untuk menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kalian lebih milih tidak sakit hati dibandingin cari hubungan yang lebih sehat. Kalian lebih memilih membaca buku yang kalian udah bayar dibandingin cari buku yang kalian beneran suka. Kalian lebih milih berharap saham yang kalian pegang digoreng di kemudian hari dibandingin sekarang juga kalian beraksi. Kalian kagak mau ngaku salah. Ego kalian tidak suka kata lost atau rugi. Saran gue buat kalian yang mau ambil keputusan. Ignore sankos. Meninggalkan kesayangan Juga bagian dari proses. Gue adalah gue, lu adalah lu. Kita adalah 2 manusia yang berbeda kan? Jadi kita harus tau game apa yang kita mau coba kejar. Contoh kalau misalkan gue punya game itu cuma dapet 10 juta doang per tahun. Itu adalah gamenya gue. Kagak usah membandingkan dengan orang-orang yang membuat gamenya itu sampai 100 bahkan puluhan miliar setahun. Semua orang tuh berbeda. Kagak usah dibanding-bandingkan kalian harus mempunyai intrinsic motivation terhadap kalian punya financial goal. Bukan external validation. Seni berpikir pesimis. Karena orang-orang selalu bilang, lu optimis aja, optimis-optimis aja kan? Tapi si Morgan bilang bahwa pesimis itu ada fungsinya. Karena begitu lu udah prepare, lu udah mempersiapkan ke worst case scenario, skenario terburuk. Setelah persiapan itu, kalau misalnya ada sesuatu yang positif, kalian pasti berasa happy kan? Karena kalian udah prepare-nya tuh to the worst case scenario. Dan dia kasih cerita terhadap Stephen Hawking. Dimana itu beliau adalah seorang scientist terkemuka. Gue yakin kalian juga tau. Pernah ditanya sama reporter, kenapa lu selalu terlihat happy? Dan beliau bilang saat dia di umur 21, semua ekspektasinya beliau tuh semua jadi nol. Dan apapun setelah dari umur 21, dia berasa it's a bonus. Pessimism reduce expectation. Narrowing the gap between possible outcomes and outcomes you feel great about. Semua orang tuh suka bikin narasi tersendiri. Dimana kita sebagai manusia kan demen tuh namanya cerita fiktif. Dimana ada kita yang sekarang sama yang kita pengen jadi kayak apa kan? Nah, untuk feeling the gap ini, kita bikin narasi-narasi kan? Di chapter ini yang gue tangkap adalah ya semua orang mempunyai cerita masing-masing. Dan semua orang membuat ceritanya untuk bikin dia punya eksistensi secara manusia itu feel good. Kayaknya ya ini ceritanya gue and I'm happy with it. Peran antagonis gue. Jujur sekali lagi gue kagak punya peran antagonis di buku ini. Gue berasa ini buku, salah satu buku yang bisa timeless. Dan walaupun ini buku tuh recently published. Gue rasa ini buku yang bakal timeless. Dimana kita di 2050, 2070 bakal masih baca buku ini. Dan yang gue suka juga dari buku ini, di akhir buku dia ada tangible tips, tangible action terhadap apa yang harus kita lakukan setelah baca buku ini. Gua harap Cool Tom hari ini bisa memberikan milih positif ke kalian. Karena gue berasa sekarang kita lagi ada di suatu perempatan dimana kayaknya banyak banget aset-aset yang orang lagi main dan orang-orang pada bikin konten dan semua orang jadi cepet kaya. Gua harap dengan kalian memahami psikologi terhadap uang ini, kalian bisa mitigasi resiko dan keberuntungannya kalian juga. Dan seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah dirimakan ke bahasa Indonesia. Sekali lagi guys, ini adalah book notes, catatan buku guys. Gua kagak mungkin jual e-booknya, karena berarti gua tuh ilegal guys. Ini adalah book notes, catatan buku. Dan link di deskripsi dan ini semua powered by LinkedIn, ldnk.id. Buat kalian pengen bikin website gratis, kalian bisa cek aja langsung sendiri ke ldnk.id. Dan serunya di LinkedIn, semua fitur custom di LinkedIn Pro di LinkedIn gratis. Itu aja, nextnya kalian mau kultum apa, tinggal komen aja di bawah. Moga-moga bisa buku yang anti-mainstream ya guys ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif. Oh, dan seperti biasa ada iku-ikuan dimana itu ada giveaway bukunya gua. Caranya gampang banget, kalian tinggal komen aja di bawah, mau apapun itu. Subscribe, abis itu follow gua di Instagram. Nanti gua bakal screenshot dan kasih tau yang menang iku-ikuan gua siapa. Kalian bisa milih buku apapun dan gua langsung kirim ke kalian. Udah banyak banget yang menang dan kalian tinggal cek aja di Instagram gua. Bye-bye.